Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Tenang jalan je dekat Alhamdulillah 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 Ada pun kalimah, ittaqullah, ittaqu daripada kalimah at-taqwa, bermaksud usianatun nafsatun lima yukliduhullahu ta'ala, bermaksud memulihar diri daripada setiap kari yang dimurkai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kalimah adalah perkataan daripada al-ibdiga, iaitu keturunan yang bermaksud kesungguhan dalam mencari sesuatu. Ada pun kalimah al-vasy Sheriff, berdasarkan wazan fa'ilah. Yang bermaksud, sesuatu yang menyampaikan seseorang itu kepada Allah, yang mendekankannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yang rupa melakukan kepatan serta menjauhkan maksiat dan hakikat al-wasilah itu ataupun al-wasilah ilah Allah bermaksud menjaga dan memelihara jalan untuk sampai kepada Allah SWT dengan ilmu dan dengan ibadah serta berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga kemuliaan syariah itu sendiri seperti al-Qurbah itu sesuatu yang menyampaikan atau sebuah bentuk takarub ila Allah bermaksud, wahai orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itabullah itu takunlah kamu kepada Allah SWT dan peliharlah dirimu daripada sesuatu yang akan menyebabkan kamu dimurgahi Allah dan tiada diri tayu oleh Allah SWT dan carilah bersungguh-sungguh dengan penuh kesiru-kesiriusan aku sahaja perkara yang boleh menyampaikan kamu kepada Allah SWT iaitu dengan jalan memastikan dirimu sentiasa melakukan ketahatan kepada Allah dan sentiasa menambah baik amal soleh kamu kepada dia serta menjauhkan perkara-perkara maksiat dan juga perkara-perkara muka dan bermujadahlah dengan diri kamu dengan menekan dirimu daripada disesatkan oleh hawa nafsu itu juga bermujadahlah kamu terhadap musuh-musuh kamu sehingga kalimat Allah itu menjadi suatu yang teratas dan paling mulia dengan harapan kamu akan berulih kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat muslimin-musliman yang terahmati Allah kita lihat bagaimana Allah memanggil hamba-hambanya dengan sifat keimanannya wahai orang-orang beriman untuk menggerakkan perasaan berakidah perasaan berpegang dengan suatu pegangan yang benar dengan keimanan yang yang jitu di dalam hati-hati mereka dan pada masa yang sama untuk menarik pemikiran dan perhatian mereka kepada apa yang dituntut dalam konteks keimanan dan juga ketaatan serta keikhlasan hanya kepada Allah SWT manakala pada seruan وَبِتَوُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ bermaksud carilah dengan bersungguh-sungguh atau lakukanlah dengan bersungguh-sungguh dengan melakukan apa sahaja yang boleh mendekankan dirimu kepada Allah SWT iaitu dengan melakukan amal-amal soleh dan janganlah kamu berusaha untuk bertakarut menghabirkan diri kamu kepada selain Allah SWT daripada kalimah al-wasilah di dalam hadis-hadis Nabi SAW merujuk kepada nama bagi darjat yang tertinggi di dalam syurga Allah SWT dan makna ini atau istilah ini adalah sangat sinonim dengan istilah ataupun dengan makna asal pada kalimah al-wasilah itu sendiri yang membawa maksud atau perbuatan menghampirkan diri kepada Allah SWT semata-mata dengan melakukan ketahatan kerana barang siapa yang melakukan yang demikian sahaja akan memperboleh terjat yang tertinggi di sisi Allah SWT maka kalimah al-wasilah dalam hadis Nabi juga membawa maksud na'ala manzilah al-jannah suatu kedudukan yang paling tinggi dan paling mulih di dalam syurga Allah SWT dan ia merupakan suatu manzilah suatu kedudukan yang istimewa untuk Rasulullah SAW di dalam syurga Allah SWT dan dikatakan ia merupakan tempat yang paling hampir dengan di dalam hadis yang sahih dari Ibn Bukhari Ibn Jabir Ibn Abdullah yang berkata Rasulullah SAW yang berkata sekarang yang berkata di dalam hadis Allahumma Rabbah di dalam hadis salat al-qaimah ayat Muhammad al-wasilah wal-fadilah wabasuh makam mahmunan الذي u'adah halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah yang berkata yang berkata yang berkata yang mendengar azan Allahumma al-da'wati tamah ini doa selepas azan yang biasa kita nafazkan biasa kita dengar dibaca di di TV dan radio al-salat al-qaimah yang bermaksud wahai Tuhan terhadap seruan yang sempurna ini atau da'wah yang sempurna ini dan juga salat yang didirikan adi muhammadanil wasilah wal-fadilah inilah ini seru letaknya doa iaitu kita berdoa supaya Allah berikan kepada baginda kurniakan kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w al-wasilah dan inilah yang dimasukkan di dalam ayat ini bermasuk al-wasilah juga difahami atau diistilahkan kepada suatu kedudukan istimewa di sisi Allah ta'ala di dalam syurga untuk Nabi Muhammad s.a.w maka sesiapa yang selepas mendengar azan selepas menjawab azan membaca doa ini maka kata Nabi halatlah syafaat iaum al-qiyamah maka berhaklah ia mendapat syafaanku pada hari kiamat muslimin musliman yang terahmati Allah s.w terlepas juga hadis yang lain dalam sahih muslim pula daripada Abdullah bin Amr bahawa beliau mendengar Nabi s.a.w bersabda berang siapa yang mendengar muazzin maka naklah dia mengucapkan ucapan yang serupa dengan ucapan muazzin dan menjawab azan yang di azan yang disaktir dilahunkan itu kemudian ia berselawat ke atasku ya ia berselawat ke atas Nabi s.a.w dan berang siapa yang bersolat ke atasku dengan sekali solawat maka Allah bersolat bersolawat ke atasnya sebanyak 10 kali kemudian dia meminta bagiku al-wasilah kena sungguhnya adalah satu al-wasilah itu adalah satu kedudukan di dalam syurga yang tidak sayu yang tidak seharusnya diberikan kepada sesiapa melainkan kepada hamba Allah s.w melainkan dikurniakan dikurniakan al-wasilah itu siapa yang meminta al-wasilah bagiku pada hari kiamat pada hari kiamat nanti akan berhak diberikan syafaanku baginya muslimin-musliman yang dirahmati Allah s.w dapat kita hayati dalam ayat ini bagaimana Allah s.w memberi panduan kepada kita orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang akan mendatangkan kegembiraan kepada kita itu kegembiraan di hari akhirat dengan menunjukkan kepada kita tiga jalan atau tiga cara dan satu matlamatnya atau tiga mukaddimat dan satu netijah atau hasilnya ada pun tiga jahra atau tiga wasilah atau mukaddimat itu ialah pertama bertakwa kepada Allah s.w yang kedua bertakarru menghampirkan diri kepada Allah mengerjakan apa yang mendatangkan keredaan Allah dan yang ketiga berjihad di jalan Allah s.w ada pun matlamat bagi ketiga tiga usaha ini atau jalan ini atau wasilah ini iaitu al-falah wal-fawz wal-nijah kejayaan di akhirat dengan dicampakkan ke dalam syurga Allah s.w.t bermaksud jika orang-orang Islam berpegang dengan ketiga-tiga kainah ini atau ketiga-tiga jalan ini maka ia akan menyampaikan dirinya kepada kebahagiaan di dunia dan juga di akhiratnya Muslimin Muslimadiyyata rahimah Allah s.w.t terdapat juga berbahasan dalam kalangan ulamak berkenaan dengan ayat ini iaitu tentang persoalan at-tawassul dan al-wasilah maka mungkin kita boleh melihat sedikit berkenaan dengan perbahasan ini kerana ayat ini turut menjadi dalil dalam hal ini ataupun dalam persoalan ini maka insyaAllah untuk menjelaskannya berjumpa lagi pada bantuan yang akan ladan berkata wa astaghfirullah wa astaghfirullah wa astaghfirullah Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati